Sebuah fakta menakjubkan, otak manusia bertanggung jawab atas sejumlah tindakan yang tidak disengaja dalam tubuh kita, seperti bernafas dan mengedipkan mata. Dan menurut administrasi keamanan transportasi, beberapa bandara bahkan melatih petugas keamanan mereka untuk mengenali reaksi fisik dan fisiologis yang tidak disengaja, yang ditunjukkan orang sebagai respon terhadap rasa takut ketahuan. Nah, pernahkah Anda mengalami peristiwa menarik yang membuat Anda sangat ingin menceritakannya kepada orang lain? Mungkin Anda membuat terobosan dalam sebuah proyek yang sulit, atau mungkin Anda menyaksikan tombak sejarah baru dalam perkembangan anda-anda seperti langkah pertamanya. Ketika seseorang perempuan membuat ibunya tertau, dengan mencoba sebuah kata atau keterapilan baru, sah ibu selalu ingin berbagi momen itu dengan suaminya. Respon alamnya kita seringkali adalah keinginan untuk berbagi berita dengan dunia. Secara malurian, keinginan kita berbagi kegembiraan. Ini adalah reaksi yang tidak disengaja. Ketika para politi Yesus mengetahui tentang kebangkitan ini, dan mulai mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang Injil, mereka juga tidak dapat menahan diri untuk tidak membagikannya kepada dunia. Ketika Petrus dan Yohanes dipanggil ke mahkamah agama, dan ditegur karena telah memberitakan kabar baik, Alkitab katakan kepada kita dalam kisah para rasul fasal yang keempat ayat yang ke-20, sobat tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar. Pengetahuan itu terlalu besar untuk disimpan sendirian, pengetahuan itu harus dibagikan. Dan hari ini, renungkanlah bagaimana Injil telah menjadi sangat berarti dalam hidup kita akhir-akhir ini. Bagaimanakah Tuhan telah menyentuh hati Anda? Dan dengan siapakah Tuhan ingin Anda membagikan kabar baik ini? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita.